Untuk mengenalkan teknologi robotik sejak dini, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Undip menggelar Robo Competition. Dengan event ini, diharapkan nantinya generasi muda lebih siap dalam menghadapi revolusi industri. Robo Competition ini dikelar di kawasan Kota Laman Semarang yang dikutilis 100 peserta, namun yang hadir saat pelaksanaan kompetisi 72 peserta, yang terdiri dari peserta SD dan SMP. Tujuan kelaran ini selain mengenalkan teknologi robotik sejak dini pada anak-anak, juga dihadapkan anak-anak bisa lebih siap menghadapi revolusi industri. 100 peserta, tapi yang ikut 72 saja. Mau akili dari? Dari SD sampai SMP. Tujuannya mas, tujuan segelarnya ini? Menungguannya untuk meningkatkan keberdayaan manusia agar bisa menghadapi revolusi industri di masa depan. Salah satu orang tua peserta mengapresiasi kelaran ini, sebab lomba robotik ini bisa mengarahkan anak-anak menggunakan kemajuan teknologi ke hal yang positif. Dan anak-anak bisa berkembang dengan adanya teknologi dan teknologi yang bisa tepat guna buat mencukung perkembangan anak-anak ke depannya nanti. Lomba robotik ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Transporter dan Sokar. Diadapkan ke depan, dunia robotik di Indonesia lebih maju, sehingga anak-anak bisa lebih kreatif membuat maupun mengembangkan robot sendiri. Selain robot kompetisi, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Undip juga menggelar lomba mewarnai hingga lomba tarik suara bagi anak-anak.